halo itizen lembak dong gimana sih? udah mulain nih ulang ya halo guys, pertengakan nama gue kevin gue mahasiswa halo kenalin, gue ivan gue pengusaha di bidang hobi company nama gue brian, gue dari salah satu anak magang karyawan swasta nama gue erin, gue karyawan swasta di jakarta hari ini kita mau nyobain makanan healthy food berbahan dasar plain paste karyawan mau ngebain sauce nih lu mau duluan? oh iya makanya gue berdua ya antara sauceit sama gak mampu katanya nih dendeng, tapi bentuknya dendeng gak menurut lu nih? ini bentuknya sebelum lo makan? iya sih mirip dendeng cuma kayak agak kecil gitu mungkin ya oke jadi ini dendeng tapi bentuknya kayak kecil-kecil gitu kita cobain dulu deh yaa baca doa dulu ini bukan podcast gue gue doa dulu cuman lagi gak? ilang lo enak enak kayak daging cuman gak ada asalnya tuh gue ngerasa kayak di jamur-jamur, lo ngerasa kayak apa? iya sih kerasa sih ada jamur-jamurnya ada jamur-jamurnya jamur-jamur siapa lagi? gue udah ada bingung, karena ini bener-bener rasanya persis kayak daging boleh gue buah pulang gak? iya sih lu doyan banget ya kayaknya ntar, bawa doang gue bener-bener doang ha 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 kalo yang suka pedes nih lu suka pedes? tapi kalo untuk rasanya buri terus agak jamur dan mirip banget sama daging gua suka enggak agak mirip perisol ya? ini kayak tuh tau gak sih? kayak mashed potato yang kalo lu geprek asalnya lu goreng nah bentuknya kayak gini nih, di suatu iya iya adrennya iya ada yang mashed potato yang kalo digoreng tuh bentuknya kayak gini kayak hash brown gue boleh pake tangan gak? boleh 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 jadi hash brown ini kayak tajil ya ini beneran bukan ayam nih hmm gua tau merek managenya guntuk nih kalo orang liat langsung ini kayak daging katsu pada umumnya kalo dari luar ya tapi kalo pas dimakan ada tekstur dagingnya karena ada gejit-gejitnya iya kayak tajil gitu rasanya mirip sama tempe tapi ada daging ayamnya ini rasanya mirip nugget sih kalo kata gue mirip tempe tempe-tempe gitu gak? cobain lagi ya hmm iya sih iya atau tempe-tempe-tempe kan? jadi ini sehat banget ya berarti karena ini plan based kan? emm kalo menurut lu pribadi lu bakal rekomendasiin gak nih kalo si chicken katsu katsu-an ini ke temen lu misalnya yang baru kebetulan nenek gua hmm negen oh nice lu terkejut gua punya nenek karena nenek kok negen yang kedua dong kan gue bakal rekomenasi sih ke luar negara gue oke lu gimana? lu kira-kira bakal rekomenasi ke temen lu gak ya? pertama karena temen-temen gue udah berapa mulai plain base gitu menurut gue ini jadi satu hal yang bisa di substitute sih bisa diganti kayak misalnya mereka lagi kan orang Indonesia suka makan gorengan ya menurut gue cocok nih yang kayak gini untuk dijadikan alternatif lah buat makanan mereka gitu baik itu misalnya kita gak kos nih temen gue atau gue gitu ya ah lagi udah malem langsung goreng aja simple oh gitu lu tau gubuknya-nyaong gak? tau nah ini mirip-miripnya kayaknya ya lu kan orang bandung nih bukan tuh kayak enak banget ini ini kayak yang pertama si dendeng tapi dia lebih dewasa lebih empuk takut gak? dewasanya takut dewasa kalo ini gue ngerasa bumbunya lebih berasa rembah-rempahnya yang kedua dia sudah kering ya? kering terus udah gitu digiget bener-bener lembut banget jadi kalo dimakan tuh lu gak perefat banyak gigi lu gerak iya gak sih? jadi kalo dimakan tuh meleleh gitu loh di lidah lembut gitu terus ini bumbunya nendang sih enak nih bumbunya kerasa banget ya? gak boleh sama sekali bumbunya kayak gepuk asli ini kalo gue kayak nyebuahin gepuk asli jarang cuman kalo misalkan nyebuahin gepuk yang dikasih orang gitu kan misalkan kalo misalkan ada acara-acara bener-bener iya gitu kan juga yang sering dan rasanya mirip-mirip gak kayak gepuk? mirip-mirip tapi ini paling enak sih paling enak paling enak menurut gua dari semua gepuk yang bener-bener dan menurut gua ini ada kayak ini juga ee.. semacam rasa-rasa pedesnya gua kurang tau dari apa cuman ada sedikit rasa-rasa spicy gitu di mulutnya eeem ada mungkin ladanya kerasa lu kan gak suka pedes tapi ini enak kan? eh oke gua sampe willing makan tiga soalnya karena berarti ini enak ini bulannya enak kalo gua sih gak usah willing gua emang dari tadi makan banyak enak 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 ini rendang guys hmm hmm ini beneran plan-based juga gila ya ini sama sekali kalo orang gak akan dikasih tau ini plan-based orang gak bakal tau kalo ini adalah plan-based gila sih nah kita cobain barengan gua mau mencoba untuk memotongnya ini kan lumayan gede kayak hebat sih nih hebat sih ini bahkan ini bener-bener kalo orang yang lu rekomendasiin bilang lu cobain aja rendang ini dari meatless kingdom gua berani rekomendasiin sih ini ke orang terus bumbunya biak banget bumbunya gapes nih bumbunya mirip banget ya rendang yang kita temuin nasi padang ada nasi kotak ini mirip banget bumbunya ini ada daun singkong ga sama nasi sanggulin aja dari 4 makanan ini eh gua, pertama ya ini dari gua yang dulu ya pertama tadi gua rendang yang kedua katsu yang ketiga gepuk 4 dingdeng kalo gue igutanya kalo lu gimana ? kalo gua yang pertama gepuk hmm kedua rendang ketiga katsu keempat deneng kelima kelima kamu bii yang pertama pasti gue gak boleh bohong, rendang paling best, paling yang rasanya itu kaya akan rempah, kedua adalah si chicken katsu chicken katsu itu, karena mungkin gue suka gerengan kali ya, jadi pas tuh, nah yang ketiga itu gepok, yang keempat dendeng, karena dendeng sayang banget ya agak alot di gue kelima bukan aku, gue gak bakal berani ambil jokes itu, kok lu gimana kok lu? gue pribadi pertama itu katsu, yang kedua itu gepok, lebih suka gepok dibangin kalau menurut gue ini agak terlalu asin sih, karena gak ada nasi mungkin ya, masuk akal sih betul, terus yang ketiga ini dan buat yang terakhir dendeng lu juga ya tadi? agak-agak alot oke Tizen, sampai sini aja videonya untuk review makanan hari ini, jadi pokoknya untuk temen-temen yang suka bisa like dan juga untuk yang dapet suatu inspirasi bisa langsung komentar dan kalau misalnya temen kalian bakal suka video ini, kalian bisa share dan kalian kalau gak mau ketinggalan dari channel ini, bisa banget buat subscribe ke channel ini oke, begitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya daaah bye hahaha 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 hahaha